Halo semua teman-temanku, kembali bersama saya Aysa Oh, sorry Ini stand-nya benar-benar di depan saya ya, di dada saya Oke Kita akan membaca kartu untuk Apa ya, kita cari Scorpio, oke boleh Scorpio dulu Scorpio, selamat datang di channelku Di sini kita akan melihat Bagaimana sih kejadiannya Ketika Scorpio putus Nanti dengan pasangannya Apakah Scorpio yang sudah putus Atau yang nanti putus, ini kejadiannya Mari kita lihat Scorpio, yang sebelumnya di sini Saya mengingatkan bahwa ini adalah General Reading Yang energinya mungkin Tidak bisa cocok dengan semua Scorpio Energi yang mungkin Bisa maju-mundur, pas bursa Jadi mengerti ya saat memba Mendengar bacaan umum Kalau kalian mendengar kejadiannya terbalik Kalian harus langsung mengerti Oh, ini vice versa Ya gitu ya Kalian mendengar ceritanya sama Tetapi Kejadiannya itu bukan saya Itu dia Itu vice versa namanya Karena ini adalah video umum ya Bacaan umum Scorpio Yang terjadi denganmu saat putus Dengan kekasihmu Dan apa yang terjadi dengan dia Di sana Jadi bayangkan satu orang Siapapun itu Scorpio Ada buku Ada buku Belajar Belajaran Ada hikmah yang dia dapat Scorpio ini kartu kamu ya Scorpio Saat putus Nanti Yang kamu rasakan disini Saya melihat Kamu Merasa bebas Disini kamu sangat Apa ya Ya Ada perasaan bebas Dan disini juga Kamu akan mendapatkan Hikmah Atau pelajaran Kamu Bertransisi Bertransformasi Wow Di sini saya lihat Kamu akan Bertransisi Dan bertransformasi Menuju ke arah yang bebas Walaupun Nanti disini ada Sempat Kebingungan Yang disini Kebingunganmu Nanti disini Kamu akan Menpelajari Mencari jati diri Mempelajari cinta Mempelajari Banyak hal yang kamu pelajari Disini Banyak hal yang kamu dapatkan Disini Scorpio Saat berpisah Dengan Pasanganmu Atau pacarmu Oh No Scorpio Ini Scorpio Cerita cinta Cintanya mendalam Scorpio Ini kejadian finalnya Setelah kamu berpisah Scorpio Lihatlah Seakan-akan Kamu membawa mati Cinta kamu Yang Disini Ya Cinta ini Tidak bisa hilang Sama kamu Ya Disini Saya lihat Gambaran Ya Cinta yang Terus Akan kamu Bawa Sebagai rahasia Di dalam hati kamu Scorpio Lihatlah Cinta yang Kamu Bawa Terus Di dalam hatimu Ya Bahkan mungkin Kalau kamu Menikah nanti Atau berganti Pasangan Ini gak bisa Mati Ceritanya Karena cinta ini Sudah kamu Simpan Rapat-rapat Di dalam hati Kamu Disini Kamu Bertransformasi Dari Kamu Yang Mungkin Naik tingkat Mungkin Kita yang Kekanakan Disini Akan menjadi Lebih Dewasa Lebih Bijaksana Lebih Bebas Disini Karena Apa Pengalaman Yang Didapat Karena Hikmah Tekanan Skorpio Akan membawa Hatinya Tetap Oh Gak kelihatan Ya Skorpio Disini Saya Lihat Setelah Berpisah Nanti Kamu Akan menjadi Lebih Dewasa Karena Cerita Cinta Kamu Ini Kamu Menjadi Tumbuh Kamu Menjadi Lebih Dewasa Bertransformasi Disini Kamu Yang Mungkin Awalnya Kekanakan Dalam Percintaan Akan Bertransformasi Menjadi Lebih Baik Walaupun Masih Panjang Perjalanan Kamu Masih Muter Ya Masih Muter Saya Lihat Lihat Kamu Masih Mencari 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 Cinta Bahkan Disini Kamu Sempat Melakukan Cinta Yang Bebas Bahkan Mungkin Tanpa Rasa Kamu Mencari Mencari Entah Apa Yang Kamu Cari Kamu Juga Tidak Ngerti Padahal Yang Kamu Cari Adalah Cinta Kamu Yang Sebenarnya Kamu Tutup Disini Ya Teman Teman Disini Ada Kevin Putimati Jadi Kevin Ini Suatu Hal Yang Berakhir Yang Dia Nanti Membawa Duka Yang Sangat Mendalam Jadi Scorpio Menyimpan Cerita Ini Cerita Cinta Sebagai Duka Cerita Indah Ini Sebagai Cerita Dengan Duka Yang Sangat Dalam Ayo Kita Lihat Pasangan Scorpio Ini Kejadian Scorpio Dia Sulit Move On Saya Lihat Sulit Move On Setelah Berpisah Oh Scorpio Pasangan Akan Menikah Atau Pasangan Orang Menikah Ya Kemarin Atau Pasangan Orang Yang Sudah Menikah Yang Saya Lihat Disini Dia Banyak Masalah Apakah Dia Sudah Menikah Atau Punya Orang Atau Punya Pacar Atau Dia Akan Menikah Yang Disini Saya Lihat Dia Banyak Masalah Yang Ternyata Nanti Masalah Itu Justru Akan Membuat Dia Kuat Membuat Dia Akan Terang Benderang Scorpio Ini Juga Gambaran Tentang Dirinya Yang Setelah Dia Ditinggal Kamu Sakit Dia Merasa Sangat Sakit Namun Disitu Dia Akan Kembali Menjadi Terang Karena Apa Karena Ternyata Ada Sesuatu Yang Terbangun Disini Yaitu Spiritual Jadi Semua Rasa Sakit Pasti Ada Menyisakan Suatu Hal Yang Positif Yang Terbangun Di Dalam Diri Scorpio Kamu Saat Pisah Dengan Pacarmu Ini Pasangan Ini Kamu Sulit Move On Kamu Tumbuh Kamu Berevolusi Yang Dulu Mungkin Kekanakan Dalam Cerita Cinta Kamu Akan Menjadi Lebih Baik Walaupun Nanti Perjalanan Kamu Akan Panjang Untuk Belajar Menjadi Lebih Dewasa Menjadi Lebih Apa Disini Untuk Membuat Kamu Bahagia Namun Disini Ya Kenapa Perjalanan Akan Bingung Panjang Dan Muter Muter Karena Kamu Sebenarnya Tidak Melepaskan Kamu Menyimpan Kamu Membawa Kamu Membawa Apa Namanya Membawa Mati Kisah Ini Membawa Menyimpan Dibawa Mungkin Ini Akan Sulit Lupa Jadi Kamu Tidak Benar-benar Melepaskan Judulnya Aja Lepas Dalam Statusnya Tetapi Cinta Tentang Cintanya Kamu Bawa Disini Menjadi Rahasia Di Dalam Hidup Kamu Lalu Dengan Pasanganmu Kejadiannya Scorpio Saya Melihat Disini Semua Masalah Yang Dia Hadapi Semua Rasa Sakit Rasa Kecewa Yang Dia Rasakan Setelah Berpisah Denganmu Justru Itu Akan Membuat Dia Menjadi Terang Benderang Spiritual Bangunnya Jiwa Saya Lihat Terbentuknya Jiwanya Tumbuh Ya Walaupun Ini Apa Ya Bukanlah Ini Scorpio Saya Lihat Pasanganmu Ini Sebenarnya Dia Orang Yang Apa Ya Saya Lihat Yang Hidup Dengan Rasa Sakit Yang Ini Tidak Sekali Dua Kali Dia Lewati Rasa Sakit Di Dalam Hidupnya Ya Mungkin Juga Dia Orang Yang Sudah Berumah Tangga Saya Lihat Disini Scorpio Ketika Dia Menghadapi Masalah Dengan Kamu Putus Dari Kamu Dia Juga Merasakan Sakit Sekali Lagi Jadi Ini Terjadi Berulang Ya Dan Itu Membuat Dia Semakin Terang Semakin Terang Dan Semakin Terbuka Oke Jadi Orang Jika Banyak Melewati Rasa Sakit Orang Itu Akan Terang Benderang Terang Benderang Karena Apa Karena Jiwanya Terbangun Spiritualnya Bangkit Ya Disini Dia Yang Berpisah Dengan Kamu Scorpio Bisa Melihat Semakin Jelas Tentang Semua Ini Seakan Dia Mendapat Kunci Baik Di dalam Kehidupannya Dia Bisa Memandang Dengan Jurnih Ini Orang Yang Tertempa Batin Saya Lihat Pasangan Disini Dia Sangat Tertempa Batin Melihat Dengan Jernih Tentang Kehidupan Dan Jalan Kehidupan Dunia Ini Dia Semakin Jernih Ini Orang Yang Dengan Spiritual Yang Kuat Saya Lihat Jadinya Dia Seperti Itu Yang Disini Juga Scorpio Ini Semua Terjadi Karena Apa Karena Banyak Hal Hal Yang Disini Ini Juga Gambaran Mungkin Karma Pembayaran Karma Dia Yang Penuh Melewati Rasa Sakit Yang Berulang Akhirnya Menjadi Terang Benderang Bisa Melihat Dengan Jelas Oke Yang Disini Saya Lihat Scorpio Dia Juga Merasa Kembali Lagi Suatu Hal Yang Membuat Dia Happy Yang Membuat Dia Senang Terhambat Justru Hambatan Itu Membuat Dia Semakin Terang Semakin Jelas Jadi Ini Sepertinya Dia Siklus Hidupnya Pasanganmu Ini Scorpio Dia Melewati Sakit Yang Berulang Ulang Kali Yang Disini Kita Tidak Tahu Teman Teman Ya Baik Si Yang Disini Saya Bacakan Ataupun Kita Semua Mungkin 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 Kamu Merasakan Kenapa Hidup Saya Selalu Berat Padahal Saya Selalu Baik Baik Saja Kenapa Saya Begini Kenapa Saya Mengeluh Merintih Seperti Gambaran Yang Disini Saya Lihat Kembali Lagi Terulang Rasa Sakit Tentang Dirampasnya Semua Kebahagiaan Kebahagiaannya Disini Terhambat Terblokir Lagi Yang Tanpa Dia Sadari Disini Spiritual Terbangun Dia Jernih Memandang Tentang Kehidupan Ini Jadi Teman Teman Jika Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Seperti Saya Katakan Ini Tetaplah Kuat Dan Bersabar Karena Disini Kalian Ditempa Untuk Bisa Melihat Dengan Jernih Bisa Melihat Dengan Jernih Yang Syaratnya Juga Kamu Harus Kuat Harus Bulat Oke Kalau Tidak Kuat Berdiam Dalam Rasa Sakit Kamu Seharusnya Cut Putuskan Dan Silahkan Pergi Oke Namun Jika Kamu Kuat Berdiam Dalam Rasa Sakit Kamu Coba Bertahan Dan Bersabar Karena Disitu Akan Ada Banyak Hal-hal Yang Kamu Temukan Oke Makanya Kalau Kalian Berada Dalam Suatu Kejadian Yang Buruk Atau Karma Buruk Yang Sedang Kalian Lewati Saya Hanya Bisa Bersabarlah Kuatlah Karena Jika Kalian Mampu Bertahan Kalian Akan Menemukan Suatu Hal Yang Lain Yang Lebih Berharga Dan Lebih Jelas Disitu Dia Menuju Ke Arah Perubahan Yang Lebih Baik Tungguh Dan Semakin Tumbuh Seperti Saya Bilang Ini Ada Sabir Ayo Kita Lihat Apa Itu Lihat Lihat Disini Dia Sudah Memutuskan Ya Tumbuh Lebih Baik Yang Disini Dia Sudah Bisa Melihat Jelas Saya Bilang Semua Yang Topeng Topeng Ini Udah Sekali Lewat Dia Udah Tau Karena Dia Sangat Jernih Saya Lihat Disini Dia Mampu Dia Berevolusi Menuju Ke arah Perubahan Lebih Baik Dirinya Jiwanya Membunuh Membuang Semua Topeng Topeng Yang Ada Di Dalam Dirinya Sendiri Bahkan Dia Juga Tidak Mempan Lagi Kalau Ditopeng Sama Orang Karena Dia Sudah Menjadi Sangat Jernih Satu Lagi Kita Ambil Oke Apalagi Apalagi Dalam Hubungan Dia Menjadi Mendapat Pemahaman Mendapat Ilmu Saya Bilang Mendapat Ilmu Dan Pemahaman Bahkan Disini Mungkin Ketika Dia Berbohong Dengan Kamu Scorpio Dia Sudah Menghapus Itu Berusaha Lagi Menjadi Baik Di Dalam Hubungan Jadi Kalau Mau Diambil Garis Besarnya Cerita Ini Seperti Apa Cerita Ini Seperti Apa Scorpio Saat Berpisah Dengan Pasangan Nanti Saya Lihat Kamu Sulit Move On Kamu Muter Muter Walaupun Disini Sebenarnya Ini Proses Pertumbuhan Jiwa Kamu Namun Disini Saya Melihat Kamu Tidak Benar Benar Melepaskan Kamu Belum Bisa Benar Benar Melepaskan Cinta Kamu Yang Disini Yang Putus Sama Dia Sehingga Nanti Perjalanan Kamu Sempat Muter 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 Ini Jiwa Kamu Yang Seharusnya Nanti Tumbuh Oke Scorpio Saya Harap Kalau Dianya Dianya Tumbuh Dengan Baik Karena Dia Kembali Lagi Mengulangi Rasa Sakit Dia Hidup Dengan Pola Rasa Sakit Yang Hidup Penuh Ujian Pasangan Scorpio Namun Hebatnya Disini Dia Mengambil Hikmah Ayo Kita Sudahi Scorpio Inilah Gambarannya Ketika Kalian Putus Nanti Atau Ketika Kalian Sudah Putus Saat Ini Ceritanya Kejadian Ini Tentang Dirimu Ini Tentang Dirinya Teman Temanku Saya Harap Ada Hal Yang Positif Yang Bisa Kita Petik Dari Sini Sehingga Ini Jadi Hal Yang Membantu Membuat Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dan Mengambil Langkah Yang Lebih Positif Kedepannya Untuk Scorpio Yang Merasa Tidak Cocok Kalian Mungkin Harus Melakukan Personal Reading Karena Ini Energinya Kita Tarik Secara Umum Scorpio Teman Temanku Mungkin Ini Saja Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Yang Sudah Mendukung Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Salam Dariku Nuzelera Aisyah Sekian Da Scorpio Terima